selamat menikmati selamat siang guys pokoknya kenapa gue ketawa-ketawa senyum-senyum hari ini gue tuh seneng banget karena hari ini gue dapet kabar dari kantor pos kalau surat dari google ads di youtube aku udah sampe aku pengen ngerasain banget gaji pertama dari google aku dari youtube pokoknya terima kasih banyak buat 21 subscriber yang udah subscribe channel youtube resisi mi pokoknya kita liat nanti suratnya ya kita buka bareng-bareng aduh pokoknya gimana ya selama ini aku nyepelein juga sih aku gak terlalu serius menjalani vlog-vlog aku itu karena kebanyakan kontennya dibajak karena kan tentang musik gitu kebanyakan dibajak sama atau diklaim sama channel-channel yang bodong gitu lah tapi hari ini setelah beberapa kali aku jemput ke kantor pos mulai dari kantor pos terdekat kantor pos pusat udah berapa kali dan ini adalah pengiriman ketiga pin aku ke google adsense dan akhirnya di bulan ketiga ini pinnya sampai juga lagi diambil dulu sekalian aku jalan pokoknya seneng banget deh pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe yang udah like yang udah komen pokoknya terima kasih banyak jangan bosen ayo di share lagi channel youtube-nya terutama buat kalian yang suka sama Liga Dangdut karena kebanyakan konten aku tentang Liga Dangdut kita tunggu ya channelnya kayak gimana nih google adsense suratnya kita masukin pinnya dan aku akan ngerasain gaji dari youtube channel resisi mi dan tadaaa hai suratnya udah sampe di tangan aku aduh pokoknya seneng banget nah jadi suratnya tuh kayak gini jadi aku itu udah sebulan ini tuh udah ngirim pin yang ketiga udah yang ketiga kalinya aku kirim pin ke google adsense dan akhirnya ini yang dua sampe padahal yang ketiga ini aku udah ganti alamat loh nah disini tulisannya resi yuliani ini ini alamat aku dan ini sebenernya tinggal di sobek aja dan di dalamnya itu ada pin jadi kalo berdasarkan pengalaman aku sih guys jangan pernah bosen buat kamu dateng ke kantor kos untuk nanyain pin google kamu kalo udah satu kali pengiriman gak sampe kamu samperin lagi ke kantor kos kadang kantor kos yang deket itu mereka nanyain resi sih dan aku juga kesel banget dimarahin lah di juteki nama dia karena kan aku gak bawa resi ya nah pokoknya intinya yang pertama itu kamu harus cari kantor pusat misalnya nih aku kan Jakarta Barat nah dan Jakarta Barat ini ada di grogol aku udah berapa kali kesana udah sekitar lima kali lah sampe customer servicenya bilang mbak simpen aja nomernya disini sama alamatnya nanti saya kasih tau kalo udah dateng tapi ternyata kalo emang udah waktunya dateng gak perlu emang dia dateng sendiri ke rumah dan gak intinya kalian harus sabar aja harus sabar aja sih ah pokoknya seneng banget terima kasih buat semua yang udah subscribe channel youtube resi sini berdasarkan pengalaman aku pokoknya kayak gitu aja jangan ragu jangan bimbang karena pasti sampe tapi bersabarlah memang seperti itu namanya juga dari ini aku dari Malaysia nih dari Malaysia loh guys ini udah ada sampai dua pin oke pokoknya itu aja penjelasan aku terima kasih banyak see you pertama aku mau cipin makasih banyak buat Selvita karena kebanyakan like dan viewers aku dari Mara Selvita eh dan Ralova terima kasih banyak aku mau cipin makasih banyak